Ujian promosi Doktor Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi atas nama Nurhayani, mahasiswa prodi Doktor Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi berhasil meraih gelar doktor dengan judul disertasi analisis biaya, harga, pendapatan, dan kesejahteraan petani Kasiavera di Kabupaten Kerinci. Informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Pemirsa, saat ini Cek TV sudah beralih ke siaran digital. Cek TV dapat dinikmati dengan menggunakan televisi lama dengan cukup menambahkan set-top box. Berita Cek TV juga dapat Anda akses melalui kanal Youtube resmi Cek TV. Akhir kata, saya Yurita Melani pamit undur diri, tetap jaga protokol kesehatan. Selamat siang, selamat beraktivitas. Cek TV, Inspirasi Kita. Selasa 11 Oktober 2022, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi kembali melaksanakan ujian promosi doktor ekonomi yang meluluskan Nur Hayani dengan meraih nilai A dengan mengangkat judul disertasi analisis biaya, harga, pendapatan, dan kesejahteraan petani Kasiavera di Kabupaten Kerinci. Nur Hayani sendiri merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Dalam ujian promosi doktor ini, bertindak selaku ketua sidang yang juga dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi, Dr. Haji Junaidi, SEMSI. Sekretaris yang juga ketua program studi, Dr. Ekonomi Universitas Jambi, Prof. Dr. Johannes, SEMS. Promotor Prof. Dr. Haji Haryadi, SEMS. Co-promotor Dr. Haja Zulfanetti, SEMS-L. Co-promotor Dr. Armandelis, SEMSI. Penguji eksternal Prof. Dr. Haji Firwantan, SEMS-Dia-Ing. Penguji Prof. Dr. Insinyur Dompak Napitupulu, MSC. Dan penguji Dr. Haji Zamzami, SEMSI. Dari hasil ujian promosi doktor ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Jambi, Nur Hayani berhak dan layak menjadi doktor ekonomi dengan nilai 83,58 atau A dengan IPK 3,98. Nur Hayani selaku promo Venda mengatakan setelah meraih gelar doktor ekonomi, dirinya akan tetap berkarya sebagai dosen dan akan melakukan penelitian berikutnya yang dirasa masih belum termasuk dalam penelitian saat ini. Setelah meraih gelar doktor ini, saya tetap akan berkarya sebagai dosen dan juga akan melakukan penelitian-penelitian berikutnya yang dirasa masih belum termasuk dalam disertasi penelitian yang saat ini. Nanti akan berkarya dengan kepembuatan bukuan muka dan juga akan nanti kepembuatan bukuan. Sementara promotor Prof. Dr. Haji Haryadi SEMS yang juga Direktur Paskasarjana Universitas Jambi menambahkan, sebagai promotor dirinya merasa puas dengan disertasi yang dihasilkan. Terlebih, promo Venda menjawab pertanyaan dengan baik, ditambah selain itu promo Venda sebagai akademisi juga merupakan pelaku usaha. Sebagai promotor, kami jadi sangat puas dengan disertasi yang dihasilkan. Memang beliau ini, promo Venda ini, di samping sebagai akademisi, dia juga adalah pelaku usaha. Jadi mengetahui itu dengan apa itu asetnya. Dan hasil penelitian yang menurutkan bahwa ada ketemuan yang baru. Dan mengatakan bahwa asia pera itu tidak menentukan, kenapa hasil ini menurutkan bahwa asia pera itu khususnya. Sedangkan penguji eksternal Prof. Dr. Haji Firwantan SEMS, yang juga sebagai guru besar dari Universitas Andalas mengatakan, disertasi yang seperti ini harus dicari, artinya sebuah disertasi yang berbasis riset yang mengumpulkan data primer. Disertasi yang model ini barangkali yang kita cari, artinya sebuah disertasi yang berbasis riset yang mengumpul data primer. Itu yang jarang terjadi. Kebanyakan disertasi orang kan pakai data sekunder, diregres, terlalu percaya dengan data sekunder dan analisa kiasi. Kalau ini dia turun lapangan, dia melihat, dia ngomongin masyarakat. Kemudian dia sendiri juga bahagia dari pelaku sebagai petani. Jadi sehingga permasalahan petani, betul-betul permasalahan yang sebenarnya dia ngerti. Terima kasih telah menonton!